Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video ini kita akan membahas sebuah film animasi yang berasal dari negeri Tirai Bambu, Cina. Film ini berjudul Fog Hill of the Five Elements yang dirilis pada tahun 2020 yang lalu. Bercerita tentang seorang pengendali elemen api yang harus bertarung melawan iblis dari dunia bawah. Yang kemudian terkuak berbagai fakta tujuan keredang sang iblis ke dunia manusia. Di film ini kita akan disuguhkan dengan pertarungan tingkat dewa yang sangat epik. Bagaimana keseruannya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan tiga orang yang bernama Ting, Yuanmei, dan juga Wenrensuan. Yang mana di tempat itu mereka sedang membuka sebuah portal segel bernama Aegis. Setelah terbuka, kemudian muncul sesosok binatang suci bernama Kirin yang keluar dari dalam portal itu. Yuanmei kemudian meminta sesuatu yang ada di dalam tubuh binatang itu. Namun dia menolaknya, yang kemudian mengakibatkan pertarungan sengit di antara mereka. Namun binatang suci itu masih terlalu kuat bagi Suan. Tak punya pilihan lagi. Suan kemudian mengeluarkan kekuatan apinya yang bernama Api Huan. Dan kembali menyerang binatang itu. Namun lagi-lagi kekuatan Suan tak berarti apa-apa baginya. Suan bahkan sampai terpojok dibuatnya. Beruntungnya seorang pria dengan kekuatan esnya datang menyelamatkan Suan tepat waktu. Dia bernama Zhongping Ziu. Pria itu juga datang bersama tiga orang lainnya. Yaitu Tu Xing Sang Elemen Tanah. Mu Xing Sang Elemen Kayu dan juga Jin Xing yang berkekuatan logam. Di sisi lain, Ting melihat sesosok binatang kecil yang keluar dari dalam portal itu. Sesaat kemudian Kirin kembali menyerang Suan sampai membuatnya tak berdaya. Setelah itu, sang binatang suci kemudian menangkap Tin dan juga Yuanmei. Melihat hal itu, Jio kemudian berusaha menghentikannya dengan kekuatan es yang dimilikinya. Namun sama seperti Suan. Kekuatan esnya tak berarti apa-apa bagi makhluk itu. Setelah itu, sang binatang suci kemudian mulai menutup kembali segelnya. Sembari memperingatkan mereka karena sudah membuka segel Aegis yang akan menyebabkan kekecauan di dunia iblis. Dan setelah itu, sang binatang suci pun segera pergi sembari membawa Ting dan juga Yuanmei bersamanya. Sin pun berganti beberapa waktu kemudian. Kita akan dikenalkan dengan seorang gadis muda yang bernama Su Xiaohan. Yang baru saja kembali mengambil tanaman obat dari pegunungan. Sebelum pulang ke desanya, Xiaohan selalu mengunjungi seorang nenek tua yang bernama Xianpo. Sesampainya di desanya, Xiaohan lalu memberikan tanaman obat yang dibawanya kepada paman kelimanya yang bernama Xianji. Di tempat itu, Xiaohan secara tak sengaja menabrak ayahnya, yang kemudian membuat guci obat yang dibawa sang ayah pecah begitu saja. Ayah Xiaohan sendiri adalah seorang kepala desa di desa mereka. Dia bernama Bai, anak ketiga dari tujuh saudara. Sesaat kemudian Xiaohan lalu meminta izin kepada sang ayah, agar diizinkan tinggal beberapa hari bersama dengan Xianpo, yaitu si nenek tua sebelumnya yang sedang sakit-sakitan. Sang ayah lantas mengizinkannya. Namun Xiaohan harus terlebih dahulu menemukan seorang kakek pembuat guci, yang tinggal di pegunungan tak jauh dari desa mereka, untuk membuat guci baru sebagai pengganti guci yang sudah dirusak oleh Xiaohan. Setelah kepergian Xiaohan, sang ayah kemudian memerintahkan adiknya yaitu Xianji untuk memanggil nenek sanpo yang sedang sakit kepadanya. Di dalam hutan terlihat tiga orang misterius yang sedang berjalan menuju suatu tempat. Namun secara kebetulan mereka malah bertemu dengan Xiaohan. Melihat mereka lantas membuat Xiaohan sangat ketakutan, dan berpikir mereka akan mengambil koin yang sedang dibawanya. Namun ternyata ketiga orang itu hanya menanyakan desa terdekat untuk beristirahat. Tak pikir panjang, Xiaohan langsung memberitahukan di mana desanya berada. Setelah kepergian mereka, Xiaohan kemudian langsung berlari secepat mungkin. Namun sialnya dia malah terjatuh, dan sampai di sebuah tugu misterius yang bertuluskan Shen Yin Husan. Tugu batu itu juga mulai mengeluarkan cahaya biru yang sangat aneh. Namun tiba-tiba Xiaohan dikejutkan oleh seekor bebek yang kemudian membuatnya sangat panik. Menyadari seekor bebek, Xiaohan kemudian mengikuti kemana bebek itu pergi. Hingga sampailah dia di sebuah danau, dan bertemu dengan seorang pria yang sedang mandi. Di tempat yang berbeda terlihat ayah Xiaohan yang sedang melakukan pertemuan dengan ketiga adiknya. Yang mana mereka mendapatkan sebuah surat yang bertuliskan agar mereka mengirimkan lebih banyak obat lagi kepada kakak kedua mereka yang tak ada di desa itu. Ayah Xiaohan kemudian memberitahkan dua adiknya, yaitu Ku Wang dan juga Huay Liu untuk mengambil obat yang diminta. Sementara itu di tempat lain, terlihat Xiaohan yang sedang bersama dengan pria yang baru saja ditemuinya. Ternyata bebek yang dikejar oleh Xiaohan merupakan salah satu dari hewan ternak pria itu. Pria itu kemudian menanyakan tujuan Xiaohan datang ke tempat itu. Xiaohan lantas memberitahukan kalau dia ingin menemui sang kakek pembuat Gucci. Beruntungnya secara kebetulan pria itu ternyata tinggal bersama si kakek pembuat Gucci. Xiaohan kemudian pergi bersamanya. Di perjalanan Xiaohan kemudian menanyakan arti dari tulisan yang ada di tubuh yang dilihatnya sebelumnya. Pria itu lalu mulai menceritakan. Kalau Shen Yunusan adalah rumah bagi para monster guns pada zaman dahulu. Mereka kemudian mulai menangkap manusia dan membuat berbagai kejahatan. Manusia yang tak berdaya kemudian hanya bisa membiarkannya begitu saja. Sampai kemudian muncullah lima orang pendekar. Yang kemudian mulai mengumpulkan energi yin dan yang mereka untuk mengubahnya menjadi lima elemen. Yaitu logam, kayu, api, air dan juga tanah. Dengan kekuatan itu mereka kemudian menyinggil semua monster yang ada di gunung itu. Setelah itu satu persatu dari mereka kemudian menjaga masing-masing dari lima pintu masuk ke gunung itu. Dan juga segel yang sudah mereka buat. Namun setelah mendengarkan semua itu. Xiaohan malah menganggap cerita itu hanya sebagai legenda dan mitos belaka. Tak lama kemudian mereka pun sampai ke tempat yang dituju. Dan bertemu dengan si kakek pembuat guci. Si kakek tua kemudian mengatakan kalau Suange, yaitu pria yang mengantarkan Xiaohan lain yang sudah membuat semua guci-guci-nya. Xiaohan kemudian memberikan koinnya kepada sang kakek tua. Setelah itu Suange kemudian ikut mengantarkan Xiaohan kembali pulang sembaring membawa guci barunya. Sin kemudian berganti. Dari dalam desa terdengar suara lonceng peringatan. Terlihat tiga orang yang ditemui oleh Xiaohan sebelumnya memaksa untuk masuk ke dalam desa. Kuang kemudian datang dan berusaha mengadang mereka. Namun salah satu dari mereka dapat dengan mudah mengalahkannya. Beruntungnya Sanji kemudian datang di saat Kuang hampir terbunuh. Di saat yang bersamaan juga Xiaohan dan juga Suange sampai di tempat itu dan melihat apa yang sedang terjadi. Sementara itu dengan tombaknya, Sanji berusaha melawan sosok misterius yang berusaha masuk ke dalam desa mereka. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Namun Sanji sangat kewalahan ketika dia harus melawan dua orang dari mereka sekaligus. Sementara itu waliwannya bisa membantunya dengan panah ledakannya dari kejauhan. Namun sayangnya serangan mereka semua tak berarti apa-apa bagi kedua sosok misterius itu. Sanji kemudian hendak dibunuh. Sampai secara tiba-tiba, Suange pun muncul dan langsung membakar kedua sosok yang ternyata monster itu dengan kekuatan apinya. Ternyata Suange adalah Wenren Suan sang penjaga elemen api. Semua orang pun sangat terkejut saat melihatnya. Terlebih lagi saat melihat bebek aneh yang selalu bersamanya juga bisa berbicara. Dia bernama Sui Bao. Sementara itu di dalam desa, kita akan melihat seorang bocah bernama Danji bersama dengan kakaknya yang bernama Yuqing. Terlihat sang kakak yang baru saja kembali dari pekerjaannya disambut bahagia oleh sang adik. Sang kakak juga membawakan beberapa hadiah buah merah kepada Danji. Namun tiba-tiba, mereka mendengar suara ledakan yang tak jauh dari tempat mereka berada. Yang ternyata itu adalah suara pertarungan antara Wenren Suan yang masih berlanjut dengan satu monster yang tersisa. Yang kini sudah berubah wujud menjadi seekor burung. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Dengan kekuatan apinya, Wenren Suan akhirnya berhasil mengusir monster itu pergi dari tempat itu. Sedangkan itu, Xiaohan dan sang ayah segera membawa semua orang yang terluka masuk ke dalam desa. Hal itu kemudian menimbulkan kepanikan semua orang yang berkumpul dan melihatnya. Sebagai kepala desa, sang ayah kemudian berusaha menenangkan mereka semua. Sampai kemudian secara tiba-tiba, monster itu pun kembali muncul di antara mereka. Monster itu kemudian menanyakan sesuatu kepada ayah Xiaohan. Namun ayah Xiaohan mengatakan tidak tahu apa yang sedang dibicarakannya. Sesaat kemudian, Xiaohan pun tiba di tempat itu dan langsung menyerang monster itu. Namun sialnya Xiaohan malah terluka ketika hendak melindungi orang-orang di desa itu. Sesaat kemudian, monster itu pun mulai mengeluarkan sebuah aura dan cahaya dari tubuhnya. Yang kemudian membuat sebagian orang yang melihatnya berubah menjadi monster yang sangat ganas. Monster itu juga mulai menyerap semua energi dan roh yang ada di dalam tubuh mereka. Dan secara mengejutkan, monster burung itu berubah ke wujud manusianya yang bernama Chen Shou. Setelah itu, Chen Shou kemudian mendatangi nenek San Po. Dan menanyakan keberadaan sesuatu kepada sang nenek. Setelah mengetahui di mana tempatnya, Chen Shou kemudian segera pergi dari tempat itu. Xiaohan yang melihat itu tak tinggal diam dan segera pergi mengejarnya. Sementara itu, di saat-saat terakhirnya nenek San Po berpesan kepada Xiaohan. Agar tidak percaya kepada siapapun bahkan kepada ayahnya sekalipun. Di sisi lain, Ku Huang yang sudah berubah menjadi monster kemudian mulai membunuh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia juga hendak menyerang anaknya sendiri. Yu King yang melihat itu kemudian berusaha menghentikannya. Namun dia malah terluka dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Danji yang melihat sang kakak dari kejauhan kemudian datang untuk membantunya. Namun naasnya Danji malah tewas dibunuh monster kuang tepat di depan mata sang kakak. Melihat Danji dan anaknya tewas sekaligus, Ki Huang kemudian menangis sembari memohon kepada Yu King untuk segera membunuh dirinya. Dengan berat hati, Yu King kemudian langsung menghabisinya. Setelah itu, Yu King pun hanya bisa melihat adiknya yang sudah sekarat. Sembari memberikan buah merah kepada sang adik sebagai permintaan terakhir. Di tempat lain, pertarungan sengit masih berlangsung antara Xuan dan juga Chensou. Sesaat, Chensou pun berpikir kalau dia sudah berhasil mengalahkan Xuan. Namun tanpa diduga, Xuan masih bertahan dan berubah ke mode terbaiknya. Dengan kekuatan penuh, dia kemudian mulai mengajar Chensou sampai membuatnya tak berdaya dan kembali ke wujud burungnya seperti semula. Di saat-saat terakhirnya, Chensou kemudian melepaskan seekor burung kecil dari tubuhnya untuk mengirimkan sebuah pesan. Xuan kemudian menanyakan tujuan Chensou datang ke desa itu. Namun Chensou malah meminta Xuan untuk masuk ke dalam gubuk yang ada di tempat itu dan melihatnya sendiri. Di saat yang bersamaan juga, Ayah Xiaon pun tiba di tempat itu dan secara tak sengaja menjatuhkan pil yang di bawahnya. Yang kemudian membuat Xuan sangat terkejut saat mencium pil itu. Dia kemudian dengan cepat masuk ke dalam gubuk itu. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat bayi Kirin yang sedang dirantai dan menangis. Yaitu binatang kecil yang keluar dari segel Aegis pada awal cerita. Melihat hal itu kemudian membuat Xuan sangat marah. Sementara itu Chensou kemudian memperingatkan Xuan kekacauan yang akan terjadi sesaat sebelum dirinya mati. Setelah itu Xuan pun segera pergi dari tempat itu tanpa mengucapkan apa-apa. Scene kemudian berganti. Kita akan diperlihatkan dengan banyak orang desa yang jatuh sakit dan juga mati. Setelah itu Xuan dan Ayahnya bersama dengan beberapa orang desa kemudian pergi ke hutan untuk mencari obat-obatan. Namun mereka malah menemukan bayi Kirin yang sedang berada di sebuah tebing. Dan tiba-tiba Xuan pun terbangun dari mimpinya. Mimpi aneh yang selalu datang padanya. Terlihat juga Ayah Xuan yang sangat bersedih. Karena sudah kehilangan salah satu adiknya. Yaitu Qiu Huang yang sudah berubah menjadi monster sebelumnya. Di tempat yang berbeda terlihat orang-orang di desa yang sangat kebingungan. Untuk menyingkirkan mayak monster burung yang sudah mengacaukan desa mereka. Sampai kemudian seorang pria pun datang ke tempat itu. Dan melenyapkannya dengan cara menyerap semua energi yang ada pada monster itu. Ternyata dia adalah gongsi saudara kedua Ayah Xiao An. Di sisi lain terlihat Yu Qing yang sangat terpukul karena sudah kehilangan adik satu-satunya. Dendam dan rasa amarah pun terpancar dari matanya. Sementara itu Xiao An mulai bertanya kepada Sang Ayah. Apa yang sebenarnya dicari oleh monster yang sudah menyerang desa mereka? Tak ingin menyembunyikan apa-apa lagi. Sang Ayah kemudian menceritakan sesuatu kepadanya. Tepatnya pada tiga tahun yang lalu. Sebuah wabah besar melanda desa mereka. Wabah itu juga sampai membuat Xiao An hilang ingatan akan kejadian tiga tahun yang lalu. Hampir semua orang di desa mereka juga jatuh sakit dan banyak yang mati. Di saat-saat seperti itu kemudian ada sebuah harapan. Ketika binatang suci bayi Kirin muncul di desa mereka. Dan secara tak sengaja menjatuhkan sisinya ke dalam sebuah sumur. Penduduk desa yang kemudian meminum air dari sumur itu sembuh secara ajaib. Mengetahui hal itu mereka lantas menangkap binatang kecil itu dan juga mengurungnya. Sedikit demi sedikit mereka kemudian mengambil sisinya. Dan menjadikannya pil untuk mereka minum terus-menerus. Sesaat kemudian paman Xiao An yang pertama dan kedua yaitu Gong Si dan juga Si Ji sampai di tempat itu. Yang kemudian membuat Ayah Xiao An sangat terkejut saat melihat wajah mereka yang sudah berubah. Mereka juga membawa dua pengawal bersama mereka yang bernama Jackie dan juga Liu Er. Ayah Xiao An kemudian memberitahukan kepada mereka. Kalau bayi Kirin sudah dibawa oleh Wen Rensuan sang penjaga elemen api. Dia juga mengatakan kalau pil yang mereka buat dari sisik bayi Kirin ternyata dapat meningkatkan kekuatan iblis. Namun dia mengatakan tak tahu penyebab yang menjadikan sebagian orang di desa mereka berubah menjadi monster. Mereka kemudian berencana untuk membawa bayi Kirin kembali ke desa mereka. Namun yang menjadi masalah Wen Rensuan bukanlah tandingan bagi mereka. Di saat yang bersamaan Xiao An mulai memikirkan pesan San Po agar dirinya tidak percaya kepada sang ayah. Ingin tahu lebih banyak lagi, Xiao An kemudian menawarkan bantuannya untuk membawa bayi Kirin kembali. Dengan mengatakan kepada mereka kalau dirinya sudah kenal dengan Wen Rensuan. Sang paman kedua kemudian memerintahkan salah satu pengawalnya untuk membantu Xiao An. Dia juga mengatakan hanya bisa menunggu sampai mereka bisa menggunakan tubuh barunya. Scene kemudian berganti. Kita akan dibawa ke dunia iblis. Terlihat burung kecil utusan Chen Shiu sudah sampai di tempat itu. Dia kemudian bertemu dengan pemimpin iblis di tempat itu dan memberikannya sebuah pil. Dan juga memberitahukan semua hal yang sudah terjadi. Mendengar hal itu kemudian membuat sang iblis sangat marah. Dia kemudian berencana merebut bayi Kirin untuk meningkatkan kekuatan para iblis. Dan juga membalaskan dendamnya kepada lima penjaga elemen. Dengan begitu mereka dapat membuka segel penghalang yang sudah mengurung mereka selama ini di tempat itu. Dengan kekuatan pil yang sudah diminumnya dari si burung kecil. Sang iblis kemudian membuka salah satu portal. Dan mengirimkan tiga iblis terkuatnya ke dunia manusia untuk merebut binatang suci Kirin. Sementara itu kelima penjaga elemen yang juga melihat itu menyadari apa yang sudah terjadi. Mereka pun bersiap untuk pertempuran terakhir. Dan film pun berakhir. Di awal film kita akan dibawa ke dunia para iblis. Terlihat salah satu iblis bernama King Pi memberitahukan pada sang pemimpin iblis. Kalau salah satu pemimpin iblis bernama Chen Su sudah dikalahkan oleh Wen Ren Suan. Sedangkan binatang suci Kirin sudah jatuh ke tangan Wen Ren Suan. Dan saat ini keberadaannya tidak diketahui. Mendengar itu salah satu pemimpin iblis bernama Chisul lalu memerintahkan tiga anak buahnya. Untuk merebut binatang suci Kirin dari Wen Ren Suan. Sementara King Pi diperentahkan untuk terus mencari informasi. Sesaat kemudian lima penjaga elemen tiba di tempat itu. Dan menyadari kalau Chen Su sudah hilang dari segel penghalang. Mereka tak tahu bagaimana Chen Su bisa keluar dari dalam segel tersebut. Sampai akhirnya Shen Jun sang penjaga elemen logam. Menyadari kalau ada sedikit celah pada segel tersebut. Hal itu sudah cukup bagi Chen Su untuk meloloskan diri. Sebab dia memiliki kemampuan untuk membela diri. Akan tetapi mereka sangat kaget di saat mengetahui kalau Chen Su sudah tewas. Sementara di tempat yang berbeda. Wen Ren Suan bersama si bebek sedang menuju menara Aegis. Yang mana Wen Ren Suan hendak menyelamatkan Lin dan juga ibunya. Tiba-tiba Wen Ren Suan merasa sangat kesakitan. Akan tetapi dia belum tahu apa yang terjadi pada tubuhnya. Sementara Xiao An dan Jackie masih terus mengikuti jejak Wen Ren Suan. Yang mana mereka ditugaskan untuk merebut binatang Suci Kirin darinya. Ketika mereka sampai di sebuah danau. Dua iblis tiba-tiba menyerang mereka. Namun Jackie dapat dengan mudah mengalahkan kedua iblis tersebut. Namun masalah tak berhenti sampai di situ. Salah satu iblis utusan Chesuo malah bertemu dengan mereka. Dia bernama Jiao Ying. Pertarungan pun tak bisa terhindarkan di antara mereka. Namun kali ini Jackie sangat kewalahan menghadapinya. Secara bersama-sama mereka berdua kemudian menyerang iblis tersebut. Namun lagi-lagi serangan mereka tak berdampak apa-apa padanya. Iblis itu kemudian berbalik menyerang Jackie dengan kekuatan listriknya. Yang kemudian membuat Jackie sangat tak berdaya. Sampai tiba-tiba Wen Ren Suan muncul dan langsung menyerang iblis tersebut. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Setelah mengetahui siapa Wen Ren Suan. Iblis itu menyerangnya menggunakan kekuatan petirnya. Akan tetapi Suan dapat dengan mudah menahannya dengan kekuatan apinya. Api Suan bahkan sampai membuat iblis itu berbah wujud. Di saat Wen Ren Suan hendak menghabisinya. Iblis itu meledakkan dirinya guna melarikan diri dari tempat itu. Scene lalu berganti. Terlihat Shinji yang terluka sedang diobati oleh kedua saudaranya. Sesaat kemudian nenek San Po yang ternyata masih hidup dibawa ke dalam tempat itu. Mereka sangat khawatir. Karena dia mengetahui banyak rahasia tentang mereka. Mereka lalu mencekokinya dengan pil keabadian. Scene lalu berpindah. Wen Ren Suan dan Jackie terbangun di suatu tempat. Di waktu yang sama salah satu iblis utusan Chisou yang bernama Jing Bao muncul di tempat itu. Dia kemudian coba mengingatkan Suan. Akan kejadian yang terjadi pada 10 tahun yang lalu. Yang mana dia sudah menyimpan dendamnya pada Wen Ren Suan sejak saat itu. Namun Suan sama sekali tak mengingat apa-apa. Hal itu kemudian membuat Jing Bao sangat marah. Dia pun langsung menyerang Wen Ren Suan. Tak berdiam diri Wen Ren Suan pun langsung meladaini serangannya. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Suan pun hampir saja mengalahkannya. Namun tubuhnya kembali merasa kesakitan seperti sebelumnya. Dan setelah melihat sebuah luka pada tubuh Jing Bao. Dia pun akhirnya mengingat siapa iblis yang sedang dihadapinya. Kembali lagi pada 10 tahun yang lalu. Wen Ren Suan muda terlihat sedang mengadang Jing Bao. Yang hendak keluar dari dalam segel penghalang. Pada waktu itu Jing Bao hendak membawa temannya yang sekarat keluar dari segel tersebut. Namun Suan tak membiarkan mereka. Dia kemudian mengajar Jing Bao dan juga menghabisi temannya. Hal itulah yang membuat Jing Bao sangat dendam padannya sampai sekarang. Setelah itu Jing Bao pun kembali menyerangnya. Dan kali ini sial bagi Suan. Tubuhnya tak bisa lagi mengeluarkan kekuatannya. Beruntung masih ada Jackie yang menyelamatkan dirinya. Tapi dia malah terluka akibat serangan jarum dari Jing Bao. Dan sialnya lagi jarum itu sangat beracun. Sekali lagi Suan pun coba mengeluarkan kekuatannya. Akan tetapi usahanya sia-sia. Jing Bao pun hendak menghabisinya. Namun tiba-tiba seseorang langsung menyerang iblis tersebut. Scene lalu berganti. Terlihat Xiaon bersama si bebek yang terbangun di tengah hutan. Xiaon kemudian berkata jika dia ingin menemui Wen Ren Suan. Untuk mengetahui lebih banyak informasi. Tentang binatang suci kirin yang selalu muncul di dalam mimpinya. Sementara itu Sui Bao lalu menjelaskan padanya. Kalau Wen Ren Suan saat ini bukan lagi sang pelindung api. Sebab tugas itu kini sudah diemban oleh adiknya yang bernama Jing Suan. Orang yang sudah menyelamatkan Wen Ren Suan sebelumnya. Tampak Jing Suan sangat marah kepada sang kakak. Atas apa yang terjadi pada ibu mereka dan juga Yuan Mei. Suan lalu menjelaskan. Kalau ibu mereka dan Yuan Mei kemungkinan masih hidup. Dan ia kini berencana untuk menyelamatkan mereka berdua. Oleh sebab itu dia ingin kembali ke menara Aegis. Mendengar itu membuat Jing Suan sangat marah. Karena selama ini dia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada sang kakak. Dia kemudian melampiaskan amarahnya dengan memukul sang kakak. Dan itu membuat tiga buah batu yang dipegang oleh Suan terjatuh. Melihat batu itu Jing Suan pun kembali mengingat kenangan beberapa tahun yang lalu. Pada waktu itu sang kakak baru saja lulus ujian elemen api dengan nilai tertinggi. Berbanding terbalik dengan Jin Suan yang selalu gagal. Suan pun berencana membantu sang adik untuk meningkatkan kekuatan apinya. Menggunakan batu api tandus yang ada di lembah api seruwo. Mengetahui itu membuat ibu mereka sangat marah. Dan langsung melarangnya pergi ke tempat itu. Karena tempat itu merupakan area terlarang bagi klan mereka. Banyak yang sudah pergi ke sana namun tak pernah kembali lagi. Suan kemudian pergi menemui adiknya yang sedang berlatih di hutan. Terlihat Jing Suan yang sangat kecewa dengan kemampuannya sendiri. Suan lalu mendatanginya. Sembari mengabari kalau dia sudah lulus ujian. Mendengar itu malah menambah kekesalan Jing Suan. Sang kakak pun berusaha memberikannya semangat. Dia yakin kalau Jing Suan akan lulus pada ujian berikutnya. Namun lagi-lagi mendengar itu membuat Jing Suan sangat marah. Dia berkata kalau dirinya berbeda dengan sang kakak. Yang selalu mendapat pujian dan diakui oleh semua orang. Sekeras apapun dia berlatih tetap saja dia tak bisa menggunakan kekuatan apinya. Dengan rasa kecewa Jing Suan kemudian pergi meninggalkan sang kakak. Beberapa waktu kemudian. Suan akhirnya memutuskan pergi ke lembah api si ruwo. Untuk mengambil batu api tandus yang bisa membantu sang adik. Akan tetapi menuju ke sana bukanlah hal yang mudah. Dia harus menghindari lahar magma yang ada di tempat itu. Dengan bersusah pahaya dia pun akhirnya berhasil sampai di dasar lembah itu. Dia kemudian segera menuju kolam magma tempat di mana batu api tandus berada. Namun tiba-tiba dia diserang oleh iblis bernama Wuhan yang keluar dari dalam kolam magma. Yang mana dia merupakan iblis yang ditugaskan untuk menjaga tempat tersebut. Iblis itu berkata kalau sudah banyak orang yang datang untuk mengambil batu api tandus darinya. Namun tak ada satupun yang berhasil melakukannya. Dan tak mungkin seorang bocah seperti Wenren Suan bisa melakukannya. Iblis itu kemudian coba memprovokasi dirinya. Dengan menjatuhkan beberapa batu api tandus ke dalam kolam magma. Melihat itu membuat Suan dibakar rasa amarah. Secara tiba-tiba dia kemudian berubah ke mode dewanya. Dan langsung melepaskan diri. Lalu kembali mengambil batu tersebut walau itu melukai tangannya. Setelah itu dia langsung menyerang iblis tersebut. Melihat kekuatan yang dimiliki oleh Suan, Huan pun akhirnya tersadar. Kalau Suan adalah pewaris indan yang seperti yang sudah diramalkan. Dia sendiri sudah menunggu kedatangan Suan selama seribu tahun. Dan kini dia akan mengabdi pada Suan sampai dia mati. Setelah itu Huan kemudian berubah menjadi sabuk api. Dan setelah itu menyatu dengan Suan. Dia juga memberikan semua batu api tandus di tempat itu kepadanya. Pada malam harinya Suan segera pergi menemui sang adik. Dan langsung memberikan satu batu api tandus padanya. Suan juga memintanya untuk berhenti berlatih api merah. Dan lebih baik fokus berlatih api hijau dari mulai sekarang. Dia yakin kalau adiknya itu akan tumbuh menjadi sangat kuat. Mengetahui apa yang dilakukan sang kakak untuknya membuat Jing Suan sangat bersalah. Beberapa waktu kemudian, Jing Suan akhirnya lulus ujian elemen api. Namun tidak dengan sang kakak. Kelulusan yang ditangguhkan karena luka pada tangannya. Jing Suan pun mengabari pada sang kakak kalau dia sudah lulus. Walau dengan hati yang sedih. Karena sang kakak justru tidak lulus. Akan tetapi Suan tak terlalu mengiraukan hal itu. Kembali lagi ke masa sekarang. Terlihat dua iblis utusan Chisou mulai menyerang mereka. Jing Suan pun coba melawan mereka seorang diri. Pertarungan epik dan sengit pun terjadi di antara mereka. Sedangkan itu Suan coba membantu sang adik. Namun tubuhnya sudah terluka sangat parah. Dengan kekuatan ladakan cincin api hijaunya. Jing Suan pun akhirnya berhasil mengalahkan Jing Bao. Namun pertempuran itu menguras habis energinya. Dikala mereka berdua sudah pasrah. Jie Sang penjaga elemen air tiba-tiba datang menyelamatkan mereka berdua. Dengan kekuatan esnya dia pun langsung menghabisi iblis tersebut. Sementara itu Jing Bao sudah terluka parah. Dan dia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan secara mengejutkan. Suan malah meminta Jie untuk melepaskannya. Suan juga menyarankan pada Jing Bao. Untuk kembali suatu saat nanti jika ingin balas dendam padanya. Setelah apa yang terjadi membuat Jie sangat marah pada Suan. Karena Suan tak bisa melindungi orang-orang terdekatnya. Seperti apa yang terjadi pada ibunya sendiri. Jie ternyata masih menyimpan rasa kecewa pada Suan. Atas peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Kita kemudian dibawa kembali pada tiga tahun yang lalu. Di sini terungkap bahwa Yuan Mei ternyata adalah adik dari Jie. Pada waktu itu ketua klan mereka memberikan tugas pada Yuan Mei. Untuk berlatih bersama dengan seorang dari klan api. Yang memiliki kekuatan misterius di dalam tubuhnya. Dan orang itu merupakan Wen Ren Suan. Awalnya sang kakak kurang setuju dengan penugasan tersebut. Namun dia tak bisa berbuat apa-apa. Dan hanya berpesan agar Yuan Mei selalu berhati-hati. Beberapa waktu kemudian. Terlihat Yuan Mei sedang berlatih bersama dengan Suan. Yang mana dia diminta membantu Suan mengendalikan kekuatan misteriusnya. Namun secara tak sengaja. Air milik Yuan Mei mengenai sebuah tanda segel yang ada di punggung Suan. Hal itu membuat Suan hilang kendali. Dan langsung menyerang Yuan Mei dengan kekuatan yang sangat besar. Melihat itu sang ibu tak tinggal diam. Dia coba menahan Suan dengan menyerap kekuatan napinya. Tapi itu malah membuatnya terluka sangat parah. Dan kemudian dia jatuh tak sedarkan diri. Sang ibu kemudian dibawa ke tabib terbaik elemen kayu. Namun sayang sang ibu sudah tidak tertolong lagi. Dan hidupnya pun dipastikan tak akan lama lagi. Sang tabib berkata jika semuanya sudah terlambat. Namun walau begitu. Sang tabib pernah mendengar tentang sisik kirin dari Menara Agung Aegis. Yang konon bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Walau sebenarnya membicarakan hal itu saja sangat tabu bagi mereka. Suan yang mendengar percakapan sang tabib tak mau berpikir panjang. Dia kemudian segera pergi ke sana bersama Yuan Mei dan ibunya. Akan tetapi semuanya tak berjalan dengan baik. Yuan Mei dan ibunya malah diculik oleh iblis ke dalam portal Aegis. Jie lalu berkata kalau Suan sudah bersikap ceroboh dan sangat egois. Yang mana tindakannya membuat kekecauan di dalam dunia iblis. Jie kemudian hendak membawa baik kirin bersamanya. Melihat itu membuat Suan sangat murka. Dengan rasa amarahnya dia kemudian coba merebut kembali baik kirin darinya. Melihat kekuatan besar Suan, Jie pun sangat terkejut. Karena walau sudah terluka parah dia masih mempunyai kekuatan seperti itu. Jie lalu mengembalikan baik kirin pada Suan. Namun sebelum pergi dia meminta Suan untuk menyelamatkan adiknya. Scene kemudian berganti. Kita akan dibawa kembali ke desa Bisan. Terlihat para warga mendatangi sang kepala desa. Satu persatu para warga ingin bertemu dengan keluarga mereka. Yang sedang dirawat oleh sang kepala desa. Karena terluka akibat serangan iblis beberapa waktu yang lalu. Namun sang kepala desa tidak mengizinkan mereka. Dia berkata. Kalau semua yang terluka sedang dirawat dan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Dan mereka semua tak perlu khawatir akan hal itu. Sang kepala desa bersama adik ketujuh waliu kemudian pergi ke sebuah ruang bawah tanah. Yang mana di tempat itu terdapat banyak manusia yang telah berubah menjadi monster. Dan ternyata mereka merupakan keluarga dari orang-orang desa sebelumnya. Yang mana dia sebenarnya sedang menguji coba pil keabadian pada mereka. Akan tetapi pil itu malah mengubah mereka menjadi seperti itu. Dan kini nasib mereka tak bisa tertolong lagi. Scene lalu berpindah. Terlihat Sanji yang tengah berlatih setelah menjalani pengobatannya. Di tengah latihan itu keponakannya Yooking tiba-tiba mendatanginya. Dia meminta Sang Paman untuk menjadikannya sebagai muridnya. Yang mana dia ingin balas dendam kepada para iblis atas kematian adiknya. Karena itulah dia ingin menjadi lebih kuat lagi. Di saat itu juga Sanji pun langsung menerimanya. Dia berpikir kalau desa mereka saat ini membutuhkan banyak petarung. Yooking lalu menanyakan sebuah rumor yang beredar di desa mereka pada Sang Paman. Mengenai pil keabadian yang mengubah penduduk desa menjadi iblis. Yooking masih belum yakin akan rumor tersebut. Karena Xiaon yang meminum pil tersebut tidak berubah menjadi iblis. Dia pun berspekulasi kalau mungkin ada dua jenis pil keabadian. Mendengar itu membuat Sang Paman sangat marah. Dengan sangat tegas dia kemudian memperingatkan Yooking. Agar jangan pernah lagi membicarakan hal itu. Scene kemudian berganti. Di lain sisi Xiaon bersama si bebek masih mencari di mana Xion berada. Namun mereka tak kunjung menemukannya. Si bebek kemudian mulai membuat beberapa ramuan. Yang katanya bisa memikat baik kirin mendekati mereka. Namun konyolnya ramuan itu malah mengundang beberapa siluman pada mereka. Sementara di tempat yang berbeda. Wenren, Suan, dan Jackie sedang menjalani pengobatan. Jackie pun akhirnya mengaku kalau dia berasal dari klan kayu. Namun dia diasingkan karena tak bisa menggunakan kekuatannya. Nasibnya pun sama seperti Suan. Yang mana dia diuser dari klannya namun karena perbuatannya. Di saat melihat luka Suan. Jackie mengatakan kalau Suan telah diracuni oleh parasit. Dan itulah yang membuat tubuhnya selalu melemah beberapa waktu yang lalu. Yang mana parasit itu menyerap darahnya. Dan akan menghambat energinya sampai dia mati. Jackie kemudian memberikannya sebuah obat untuk menekan parasit itu sementara. Sementara Suan sangat yakin. Kalau Chen Su yang sudah menanam parasit itu padanya sebelum dia mati. Setelah itu Suan kemudian hendak pergi menuju menara Aegis. Mengetahui itu, Jing Suan lalu memutuskan untuk ikut pergi bersamanya. Dia tak ingin sang kakak berjuang sendirian menyelamatkan ibu mereka. Sementara di lain sisi. Terlihat Gong Si sedang mencari jejak Bai Kirin. Dalam perjalanan dia malah melihat Xiao An keponakannya. Yang sedang diculik oleh empat iblis batu. Melihat itu Gong Si tak tinggal diam. Dia kemudian langsung menyerang iblis tersebut. Dan berusaha membawa Xiao An pergi dari tempat itu. Namun keempat iblis itu tak membiarkan mereka kabur begitu saja. Gong Si pun coba kembali menyerang mereka. Namun walau sudah dihancurkan berkali-kali, iblis batu itu bisa kembali menyatu. Iblis batu itu kemudian mulai mengepung mereka. Gong Si pun tak punya pilihan lain selain meminta bantuan sang kakak. Dia lalu meminta Xiao An melempar bom asap yang ada di pinggangnya. Sementara dia akan membuat sedikit celah bagi Xiao An untuk melemparnya. Usaha mereka pun akhirnya berhasil. Dari kejauhan, Shinji melihat bom asap yang dilempar oleh Xiao An. Shinji bersama adik kedelapan Liu Air kemudian mendatangi mereka. Namun tanpa mereka duga, bom asap itu juga malah mengundang iblis yang lain. Iblis itu pun langsung menyerang mereka berdua. Dia bernama Sanju. Iblis yang diutus oleh Chisou untuk merebut Baikirin. Tak berhenti sampai di sana. Sanju juga menyerang keempat iblis batu tersebut. Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi di antara mereka. Namun Sanju bukanlah tandingan bagi iblis batu tersebut. Sanju menyerang mereka menggunakan cairan pelarut kristal. Yang mana cairan itu membuat pemulihan tubuh mereka menjadi sangat lambat. Tak ada pilihan lagi, keempat iblis batu itu kemudian memilih untuk melarikan diri. Sanju lalu mengambil sisik Baikirin yang ada pada Gong Si. Dan setelah itu dia hendak menghabisinya. Shinji yang melihat itu tak tinggal diam. Pada saat itu juga dia pun langsung menghentikannya. Kemudian meminta Xiao An membawa Gong Si pergi dari hutan itu. Setelah itu mereka pun saling bertarung satu sama lain. Liu Er juga ikut membantunya melawan iblis tersebut. Namun walau sudah bekerja sama. Iblis itu masih terlalu kuat untuk mereka hadapi. Si Ji bahkan harus sampai kehilangan satu lengannya. Sementara Liu Er sungguh tak berdaya dibuatnya. Mereka berdua kemudian hendak dihabisi. Namun tiba-tiba, Jackie, Suan, dan Jing Suan datang di waktu yang tepat. Sedangkan itu di lain sisi, Jing Bao sudah kembali dan melaporkan pada Chisou. Kalau dia sudah gagal menjalankan tugas yang diberikan padanya. Akan tetapi dia berhasil mendapatkan beberapa sisik binatang Suci Kirin. Dia kemudian memberikannya pada Chisou. Sementara itu terlihat Xiao An sedang membawa Sang Paman kembali ke desa. Di perjalanan dia teringat dengan perkataan Nenek San Po. Yang menyarankannya agar tidak mempercayai siapapun. Bahkan termasuk ayahnya sendiri. Sin kemudian berganti. Sancho akhirnya sadar siapa lawan yang sedang dihadapinya. Dia kemudian berubah ke mode terbaiknya. Secara bersama-sama, Suan dan Jing Suan pun langsung menyerangnya. Jing Suan lalu menggunakan jurus ledakan cincin api hijau miliknya. Namun serangan itu tak berdampak apa-apa pada Sancho. Iblis itu kemudian berbalik menyerang mereka berdua. Dan serangannya membuat mereka berdua sangat kewalahan. Apalagi Suan yang tak bisa memasuki mode dewanya. Dikarenakan racun parasit yang ada di dalam tubuhnya. Iblis itu pun menyerang mereka secara bertubi-tubi. Dan akhirnya dia berhasil membuat Jing Suan terpojok. Dengan seluruh kekuatannya. Wen Ren Suan pun coba menahan serangan iblis tersebut. Namun sial baginya. Racun parasit di tubuhnya lagi-lagi membuatnya melemah. Sancho pun hendak menghabisi dirinya. Tapi untungnya Jing Suan masih sempat untuk menyelamatkannya. Tapi naas bagi Jing Suan. Dia malah terkena pukulan telak dari iblis tersebut. Melihat apa yang terjadi pada sang adik membuat Suan dibakar rasa amarah. Kekuatan misterius di dalam tubuhnya pun seketika keluar di saat itu juga. Dengan mudahnya dia pun membunuh racun parasit yang ada di dalam tubuhnya. Setelah itu dia langsung menyerang Sancho dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sampai membuat Sancho tak sempat untuk mengindar. Sancho pun coba berbalik menyerangnya. Namun hanya dengan sekali gerakan Suan dengan mudah menghentikan serangannya. Suan lalu menggunakan kekuatan api yang sangat dahsyat untuk melenyapkan iblis tersebut. Semua orang yang melihat pertarungan itu pun sangat tercengang. Namun pertempuran itu membuat Suan sangat kelelahan dan tidak berdaya. Shinji kemudian menggunakan kesempatan itu. Dia meminta binatang Suci Kirin diberikan padanya. Jika tidak maka Jing Suan akan dibunuhnya. Situasi itu membuat Suan tak punya pilihan lagi. Sementara Jackie dilanda rasa dilema. Antara menuruti perintah Siji. Atau membantu Suan yang sudah menyelamatkan dirinya. Sebelumnya Siji ternyata telah menjanjikan padanya. Kalau Jackie akan diberikan pil keabadian yang bisa meningkatkan kekuatannya. Dengan begitu dia bisa diterima kembali menjadi anggota klien Elemen Kayu. Di saat yang sama bukit tebing tempat mereka berada mulai roboh. Dan itu membuat Jing Suan hampir terjatuh ke dalam jurang. Dengan cepat Suan langsung menangkap sang adik menggunakan sabuk apinya. Melihat itu Jackie pun langsung membantu mereka. Hingga akhirnya Jing Suan pun berhasil diselamatkan. Namun tidak dengan Suan dan si bebek yang malah terjatuh ke dalam jurang. Sesaat kemudian Siji tiba-tiba menikam Jackie dari belakang. Dan kemudian membawa kabur binatang Suci Kirin bersamanya. Sementara di tempat yang berbeda. Chisoo menyadari kalau segel Elemen Api sudah melemah. Hal itu disebabkan oleh Jing Suan yang saat ini tidak berdaya. Dengan kekuatannya Chisoo kemudian menghancurkan segel yang mengurung mereka selama ini. Sesaat kemudian Iblis King Pi melaporkan padanya. Kalau Sancho sudah dikalahkan oleh Wenren Suan. Mendengar itu lantas membuatnya sangat marah. Sebab Sancho merupakan yang terkuat diantara anak buahnya. Dia juga diberitahu kalau binatang Suci Kirin sudah dibawa oleh manusia. Mengetahui itu Chisoo lalu memerintahkan semua para Iblis untuk mengikutinya. Yang mana mereka akan merebut binatang Suci Kirin dari manusia. Scene lalu berpindah. Terlihat Chirin sang penjaga Elemen Bumi. Mendatangi Jackie dan Jing Suan yang tidak berdaya. Chirin lalu mengeluarkan sesuatu dari tubuh Jackie. Dan di saat itu juga Jackie pun langsung terbangun. Namun anehnya dia sama sekali tidak terluka. Hal itu lantas membuat Jackie sangat kebingungan. Yang mana dia harusnya sudah mati sebelumnya. Chirin lalu menjelaskan padanya. Kalau mereka saat ini tengah berada di hutan kabut ilusi. Yang mana hutan itu akan mengeluarkan racun yang akan mengganggu pikiran mereka. Mereka juga akan berhalusinasi dan bahkan bisa menjadi gila. Kemudian diperlihatkan si Ji yang sedang berlari di dalam hutan. Dia pun berpikir sedang membawa baik Kirin bersamanya. Namun secara mengejutkan. Yang dibawanya ternyata adalah kepala Liu Er adiknya. Sementara Xiaohan juga tersadar telah membunuh seseorang. Dan film pun berakhir. Baiklah teman-teman sekian alur cerita Fox Hills of the Five Elements season yang kedua. Semoga kalian terhibur dengan cerita yang Mimin bawakan. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Nantikan season yang ketiganya hanya di channel ini. Baiklah sampai disini video kali ini. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.